Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat risol isi sayur agar anak-anak lebih bersemangat dalam makan sayur karena biasanya anak kecil itu susah banget makan sayur ya guys cara pembuatannya pun simple banget dan yang pasti anak-anak jadi suka dan ini hasilnya kita coba Bismillahirrahmanirrahim ini enak, mantep, yummy wajib dicoba ya guys resepnya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja check it out untuk bahan kulitnya 200 gram tepung terigu kemudian 1 butir telur 400 ml air 1 sendok makan tepung tapioca kemudian 1 sendok teh masako atau roigo 1 sendok teh garam cara membuatnya kita siapkan wadah yang besar seperti ini atau mangkok kemudian kita masukkan 1 sendok teh masako atau roigo kemudian garamnya kemudian airnya selanjutnya masukkan telurnya lalu aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan 1 sendok makan tepung tapioca 1 sendoknya itu 1 sendok unjung ya guys seperti ini kemudian aduk hingga tercampur rata dan diamkan dulu selama 30 menit sambil menunggu 30 menit kita menyiapkan isiannya bahan-bahan untuk isiannya 1 butir telur 1 biji wortel berukuran kecil kemudian 1 batang daun bawang dan daun seledri 50 gram kol sedangkan untuk bumbunya 3 siung bawang putih 1 sendok teh masako 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap 1 sendok teh lada putih bubuk langkah selanjutnya bawang putih kita haluskan boleh memakai ulekan ataupun diparut daun bawang dan daun seledri kita iris tipis-tipis seperti ini wortel kita kupas kita cuci kemudian kita parut kasar seperti ini kol kita iris tipis-tipis seperti ini setelah semua bahan lengkap langsung saja kita panaskan minyak di atas wajan kira-kira 3-4 sendok makan seperti ini selanjutnya masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini kita tunggu sebentar setelah bawangnya matang seperti ini tapi jangan matang banget kemudian sudah berbau harum langsung saja kita masukkan kol yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini selanjutnya wortel yang sudah diparut kasar seperti ini aduk hingga tercampur rata dan tumis sampai layu atau matang masukkan bumbunya masako garam mijin kemudian lada putih bubuk kita aduk hingga tercampur rata seperti ini kemudian sayur kita sisihkan sebentar seperti ini lalu tuangkan 1 butir telur kita orak-arik saja seperti ini setelah telurnya setengah matang seperti ini langsung saja kita campurkan ke dalam sayurnya jadi nanti rasa sayurnya itu akan lebih gurih dan enak aduk hingga tercampur rata tambahkan 1 sendok makan saus tiram jika tidak ada saus tiram boleh memakai kecap aduk hingga tercampur rata ini untuk penyeimbang rasa dan setelah kering dan semuanya matang terakhir kita masukkan daun bawang dan daun seledri yang sudah diris tipis-tipis seperti ini aduk hingga tercampur rata dan matikan kompor nah seperti ini sudah tercampur rata dan matang langsung saja kita pindahkan wadah dan langsung saja kita membuat kulitnya selanjutnya tadi adonan tepungnya itu sudah 30 menit langsung saja kita proses untuk membuat kulitnya kita panaskan teplon kemudian kita olesi dengan sedikit minyak kita ratakan dengan tisa seperti ini selanjutnya siapkan tepungnya tadi sebelum dituang ke dalam teplon itu sudah kita aduk rata seperti ini lalu kita tuangkan dan kita ratakan lakukan sampai selesai ya guys dan tunggu sampai pinggirannya itu mengering nah seperti ini sudah mengering langsung saja kita tuangkan ke dalam wadah karena biasanya sudah tidak lengket dengan teplonnya nah seperti ini ya guys seperti kita membuat kulit risol pada umumnya selamat mengering dan setelah dingin kita cek saja kelenturannya dan ini sangat lentur banget ya guys tidak mudah robek selanjutnya ambil salah satu kulitnya yang halusnya kita letakkan di bawah saja seperti ini selanjutnya pinggirnya kita olesi isi dengan sisa adonan tepung buat risol tadi atau boleh juga bikin sendiri takarannya biasanya 1 sendok makan banding 70 ml air biar lengket atau boleh pakai putih telur setelah pinggirannya kita olesi dengan perekat atau adonan tepung tadi kemudian kita isi dengan sayuran tadi yang sudah ditumis isi sesuai selera saja tapi jangan terlalu banyak nanti susah melipatnya selanjutnya lipat risol layaknya risol bentuknya itu nah seperti ini gulung dan lakukan sampai selesai dan serapi mungkin tentunya bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini hasilnya ini sudah selesai selanjutnya panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil saja lalu kita goreng untuk membolak baliknya tunggu beberapa saat agar sedikit kering jadi tidak berantakan dan lebih mudah untuk membaliknya goreng sampai kuning keemasan dan ini sudah kuning keemasan kita angkat dan kita tiriskan nah sudah jadi ya guys siap disantap risol isi sayurnya boleh dimakan pakai cabai ataupun saus opsional sesuai selera itu tadi cara membuat risol sayur agar anak-anak suka makan sayur semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video selamat menikmati